Nikita Mirzani sekak matelak pihak-pihak yang ingin mengadu domba dan menjatuhkan dirinya. Cinta Laura lapor ke Deddy Corbusier yang gerak cepat. Nama Rahel Fenya terseret begini. Selamat datang di Seruni Channel. Penyanyi sekaligus artis peran cinta Laura tengah jadi perbincangan hangat. Hal ini bermula dari viralnya video lawas cinta Laura dan Nikita Mirzani di acara Indonesia Lawak Club. Video tersebut kemudian disunting oleh Oknum tidak bertanggung jawab. Dalam video tersebut terdapat potongan videonya kita mengkritik cara berpakaian seseorang. Disematkan pula quotes cinta Laura soal nilai manusia yang dinilai dari etika bukan cara berpakaian. Video editan itu ramai ditemukan di media sosial TikTok sejak selasa kemarin dan berulang kali muncul di FYP. Resah dengan editan video oleh Oknum tidak bertanggung jawab, cinta Laura pun mengirim pesan klarifikasi kepada Deddy Corbusier. Tangkapan layar pesan cinta Laura dengan Deddy itu pun diunggah oleh Nikita Mirzani di akun Instagramnya. Slide 1 Percakapan Om Master Corbusier yang dicat sama cinta Laura tulis Nikita lewat captionnya. Nampak dalam screenshot percakapan tersebut cinta mengirim pesan kepada Deddy berupa tangkapan layar video hasil suntingan dirinya dengan Nikita itu. Cinta kemudian menyebut bahwa dalam video tersebut ia tidak sedang membicarakan Nikita Mirzani. Begitu pula Nikita cinta tahu bahwa Nikita tidak sedang membicarakan dirinya. Aku tidak sedang membicarakan dirinya dan dalam video ini Nikita juga tidak sedang bicara tentang aku, kata cinta Laura pada Deddy Corbusier. Deddy lantas gerak cepat dan mengirim pesan dari cinta Laura tersebut kepada Nikita Mirzani dan menyebut adanya skema adu domba. Ada yang ngadu domba lu sama cinta, cinta yang ngechat gue bilang itu bukan Nikita dan say hai untuk Niki. Ini terskema, tulis Deddy Corbusier kepada Nikita. Lewat slide ketiga, Nikita pun menyebut ia dan cinta Laura tidak memiliki konflik apapun. Setelah video editan antara dirinya dengan cinta viral, Nikita juga mengirim pesan kepada bintang Oh Baby tersebut. Niki juga terlihat mengucapkan permintaan maaf atas video editan yang beredar. Iya cinta, aku minta maaf ya sama video editan yang beredar yang dibikin sama orang gak bertanggung jawab, kata Nikita. Tak sampai disitu guys, lewat feed Instagramnya Nikita Mirzani pun panjang lebar memberikan caption kegeramannya pada pihak-pihak yang berusaha menjatuhkan dirinya dengan mencoba mengadu dombanya dengan cinta Laura. Slide ketiga, chat saya kecinta dan baik-baik juga. Karena saya dan cinta memang tidak punya masalah. Yang rusuh itu kalian netizen dan yang mengedit video tahun 2015 dan video-video zaman dulu. Gos, kalian gak capek apa selalu menjatuhkan saya dengan video-video editan? Saya mau tanya deh gunanya kalian mengedit video itu dan mau menjatuhkan saya mulu biar apa sih? Saya ini bukan anggota dewan, saya juga tidak bekerja di bagian pemerintahan dan saya juga tidak ada kepentingan apapun. Saya sama seperti kalian manusia biasa, cuma bedanya saya artis itu aja. Tulis Nikita Mirzani mengskak matelak pihak-pihak yang ingin mengadu domba dirinya. Tak sampai disitu guys, lewat instastorynya Nikita pun menuliskan caption perihal adanya video editan yang ingin mengadu dombanya dengan artis lain. Nikita menyebut adanya video-video editan tersebut terjadi, usai ia kerap bersuara lantang soal kasus Rahel V-nya yang kabur dari karantina baru-baru ini. Setelah saya cermati lagi dan diputar ulang semua kejadian belakangan ini, dari video saya yang dipotong lalu diposting dan video lama saya yang disandingkan dengan orang lain seolah-olah saya berantem dengan artis tersebut, sepertinya gara-gara saya speak up tentang kasusnya Rahel V-nya yang kabur dari karantina. Sebelumnya gak pernah ada video editan apapun, apa ada faktor kesengajaan supaya kasusnya Rahel V-nya ini sedikit dilupakan? Oke, saya mau cari tahu kira-kira Rahel V-nya ini pengikutnya siapa. Pantengin terus ya story IG saya, kalian pasti pada penasaran kan ya? Ucap Nikita Mirzani Wah-wah-wah ada-ada aja ya guys, sabar ya Nikita dan cinta Laura. Jadi bagaimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Seruni Channel.